Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Anwar Presi atau Anwar channel teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat walafiat ya amin ya rabbal alamin jadi video kali ini saya akan coba tes sebuah sentralok mobil ya sentralok komplit Bagaimana cara pengatasannya teman-teman ikuti terus ya video ini sampai selesai jangan di-skip Oke kita mulai pengatasannya ya teman-teman kali ini saya mengatas menggunakan sentralok merk DCS ya di dalam satu set terdapat anak sentralok 5 kabel satu kemudian anak sentralok dua kabelnya terdapat tiga piece kemudian ada kabel ada baun serta dudukannya ada modul atau relay sentralok dan ada bracket masing-masing 4 piece kita taruh lagi kita buka dulu kabelnya untuk mempermudah pengatasan teman-teman teman-teman karena ini untuk dari depan ke belakang di dalam satu kabel ini terdapat empat jalur soketnya oke kita pasang dulu untuk ke relaynya pemasangannya untuk mudah karena tinggal mengikuti klip ini ya klip yang ada klipnya bagian atas oke ini sudah terpasang kemudian yang lima kabel ke lima kabel tinggal mengikuti warnanya aja ya hitam ke hitam putih ke putih biru ke biru kemudian hijau dan satu lagi coklat untuk soket kedua kita colokkan ini untuk soket ketiga untuk warna kabelnya tinggal mengikuti aja ya teman-teman karena sudah disesuaikan semuanya sudah terpasang nah disini terdapat kabel warna merah dan hitam ini untuk setrum atau plus ini untuk masa atau don yang warna hitam oke setelah ini kita tinggal konek bagian setrum oke, kita pasang oke, kita pasang oke, kita pasang dahulu untuk kabel min plus disini terdapat kabel warna putih sama coklat nah ini fungsinya untuk apabila menggunakan remote mobil dari remote terkonek kesini oke, kita coba ya teman-teman jika untuk pengetesan ini cukup ini aduin saja bismillahirrahmanirrahim kita tinggal kita tinggal aduin saja kalau tentu pengetesan ya otomatis buka tutup buka tutup 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 semuanya bekerja ya teman-teman oke untuk pemasangan ini jika dipasang di mobil itu sangat mudah ya teman-teman buat teman-teman jika video ini bermanfaat bantu like share dan subscribe ya buat teman-teman jangan lupa beribadah selamat lima waktu kita sama-sama saling mengingatkan ya teman-teman oke saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh